Karena itu kadang sebagian manusia, subhanallah, kalau dia luput sesuatu dari dunia. Kadang dia gunda-gulana berhari-hari dan berbulan-bulan. Apalagi ini kisah di tengah anak-anak muda ini. Ya putus cinta jadi mayat-mayat hidup. Kayak satu perempuan aja di atas muka bumi ini. Ini kurang keimanan terkait dengan masalah apa? Masalah takdir. Perbaiki, jangan supaya kamu itu tidak putus asa terhadap apa yang luput bagi kamu. Sebagaimana? Supaya kalian jangan terlalu bergembira terhadap apa yang datang kepada engkau. Ya nasolullah al-afiyah ya. Jadi itu kadang orang terlalu bergembira itu. Sampai rusak hidupnya. Terlalu bergembira dengan banyaknya harta, dia tidak bisa kontrol dirinya. Pernah dengaran tau, orang dapat tiba-tiba dulu ini ya masa sudah lama ya. Saya dengarnya waktu saya masih kecil. Terus sering ada undian-undian judi-judi itu. Ada yang dapat tiba-tiba soto M, tiba-tiba masuk rumah sakit dadi di sana. Hilang kewarasannya. Padahal dapat nikmat. Dapat apa? Dapat nikmat. Karena ini keluar dari jalur yang wajar. Makanya seorang itu, dia dapat nikmat pun, dia tahu itu takdir Allah. Menimpa dia. Ya. Tidak ada bedanya antara dia dengan manusia lain. Hanya saja ini semuanya sudah ditakdirkan. Ali Allah subhanahu wa ta'ala.